Intro Halo Pemirsa Inah Health, kembali kita berjumpa dalam program First Aid. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar Pemirsa tidak ketinggalan info terbaru seputar kesehatan dari Inah Health. Pada episode kali ini, First Aid akan membahas mengenai pertolongan pertama pada asam lambung yang naik. Membicarakan soal asam lambung naik, tentu sebagian dari kita pernah merasakan nyeripada ulhati, bukan? Kondisi ini biasanya terjadi akibat kita telat makan. Bagi sebagian orang, asam lambung yang naik dianggap sebagai hal biasa. Karena, biasanya setelah diatasi dengan obat yang mengadung antasida, klasen nyeri akibat asam lambung yang naik akan meredah. Lalu, apa saja ya kira-kira pemicu asam lambung seseorang naik? Tim First Aid menemui dokter spesialis penyakit dalam, yakni dokter Agit. Menurut dokter Agit, pemicu asam lambung naik adalah pola makan yang tidak teratur, makanan yang memicu asam lambung, dan penyakit seperti diabetes hingga stres pikiran. Sedangkan gejala yang akan dirasakan ketika asam lambung naik yaitu perut terasa penuh setelah makan, disertai rasa panas atau teriris-iris di ulhati yang menjalar ke dada hingga leher dan muar. Banyak yang kurang paham mengenai langkah awal mengatasi asam lambung yang naik. Dokter Agit menjelaskan bahwa langkah untuk mengatasi asam lambung yang naik dapat dilakukan dengan cara sederhana. Karena asam lambung biasanya perutnya nyeri, perih, langkah awal adalah konsumsi obat-obat asam lambung yang dijual bebas. Banyak ya, salah satunya obat-obat yang tablet, antasid, atau obat sirup, isinya biasanya antasid juga. Merknya macam-macam ya, itu ada dijual bebas di warung-warung, supermarket, minimarket, ada banyak. Kemudian kalau asam lambungnya naik, bisa mengunyah permen karet atau minum air putih. Kenapa mengunyah permen karet? Karena supaya memicu saliva atau air liur keluar. Ketika air liur keluar, biasanya dia bisa menurunkan kadar asam yang mencapai di esofagus atau di daerah dada lo leher. Setelah kita menyaksikan simulasi penanganan asam lambung yang naik, pasti pemirsa penasaran kan kira-kira apa saja ya tanda spesifik yang membedakan gejala asam lambung naik dan nyeri akibat sakit jantung? Tanda gejala asam lambung naik salah satunya adalah nyeri di ulu hati, kemudian bisa naik ke dada sampai ke kerongkongan. Sehingga beberapa orang kadang, wah nyeri dada nih mirip kayak sakit jantung. Sakit jantung biasanya spesifiknya di nyeri dada daerah kiri. Dan kemudian selain itu dari usia ya, kalau sakit jantung biasanya pada usia yang tua, jarang usia muda 20 tahunan sakit jantung yang nyeri dada sangat jarang. Sehingga biasanya cara membedakannya adalah nyerinya di ulu hati bagian tengah, kemudian merempetnya adalah ke dada, gak spesifik nyerinya ya, bisa di tengah kanan kiri tapi paling sering di tengah. Dan membedakan dengan jantung, biasanya jantung nyerinya spesifik di dada kiri, kemudian menjalar ke tangan kiri, dan biasanya pada jarang sekali pada usia muda. Itu salah satu cara membedakannya dengan sakit jantung. Perlu diketahui bahwa ternyata wanita hamil juga dapat mengalami asam lambung yang naik pemirsa. Hanya saja, menurut dokter Agit, wanita hamil dapat mengalami asam lambung naik apabila sebelumnya memiliki riwayat penyakit asam lambung. Pengobatan asam lambung naik pada wanita hamil pun dapat dilakukan dengan memberikan obat pengurang asam lambung. Sedangkan, mua akibat hamil hanya dapat berkurang setelah diberi obat anti mua. Jika cara-cara penanganan awal tersebut belum meredakan nyeri uluh hati pada penderita asam lambung naik, maka segeralah berkonsultasi dengan dokter. Ketika pasien minum obat-obatan asam lambung yang dijual bebas, kok tidak berpengaruh, kemudian nyerinya berlanjut berulang-ulang sampai mual muntah, bahkan sampai ada muntahnya bisa sampai keluar darah, kemudian sampai terjadi penurunan berat badan yang tidak jelas, kemudian juga kesulitan menelan atau nyeri menelan, kemudian ada mual muntah yang terus-menerus tidak sampai kekurangan cairan, Nah, itu sebaiknya berkonsultasi ke dokter. Mungkin ada tindakan khusus terkait keluhan-keluhan tersebut. Asam lambung naik memang menyebabkan rasa tidak nyaman. Oleh karena itu, kita sebaiknya menghindari makanan serta minuman yang menyebabkan asam lambung naik, seperti kopi, coklat, alkohol, dan obat anti nyeri. Perlu dilakukan juga untuk mengelola stres dengan baik. Selain itu, usahakan tidak berbaring setelah makan. Beri jeda waktu 2 hingga 3 jam setelah makan sebelum berbaring, agar terhindar dari asam lambung naik. Demikian penjelasan tim First Aid mengenai pertolongan pertama pada asam lambung yang naik. Sampai bertemu di episode selanjutnya dengan informasi terkait pertolongan pertama pada penyakit lainnya. First Aid, pertolongan pertama dapat selamatkan jiwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!